bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang asma materinya tentang asma pada keperawatan medical bedah 1 untuk semester 3 baik untuk kelas A maupun kelas B baik saya yakin teman-teman di mahasiswa sudah pernah dengar yang namanya asma asma yang sering kita ketahui bahwa asma itu seseorang akan mengalami sesak nafas intinya banyak orang yang mengetahui bahwa kalau orang dengan asma berarti dia mengalami sesak ya nah itu yang sering kita fahami ketika di masyarakat ya baik mari kita bersamakan persepsi tentang apa itu asma dan bagaimana asma bisa terjadi ya yang pertama kita harus mengetahui dulu definisinya terlebih dahulu ya dari asma yang pertama yang pertama penyakit yang ditandai adanya respon berlebihan dari trachea dan broncus terhadap berbagai macam rangsangan yang mengakibatkan penyempitan saluran pernafasan yang tersebar luas di seluruh paru dan derajatnya dapat berubah secara spontan setelah pengobatan jadi respon perlebihan disini yang dimaksud adalah sistem pernafasan kita merespon adanya sesuatu stimulus perangsang yang masuk ke dalam sistem pernafasan itu secara berlebihan jadi responnya berlebihan yang seharusnya ketika merespon sebagai contoh kecil contoh ya jika kita analogikan dengan yang lain respon berlebihan pada orang yang terinjak kakinya contoh ada yang meresponnya dengan santai artinya tidak marah ada juga yang meresponnya berlebihan terinjak kakinya saja dia marah-marah dan memukul contoh atau membalas padahal di tak sengaja nah pada sistem pernafasan ini dia responnya berlebihan yang ingin segera ingin segera mengeluarkan benda yang dianggap asing dianggap asing dianggap berlebihan dia responnya yaitu pada trachea dan broncus di trachea dan broncus broncus berbagai macam rangsangan karena orang dengan asma itu stimulusnya berbeda-beda tidak sama setiap orang ya nah kita lihat ya ideologinya apa dan penyempitannya ini bisa terlepas tersebar luas di seluruh paru ya mulai dari broncus trachea broncus broncheolus alveoli ya jadi bisa tersebar kemana-mana dan derajatnya bisa berubah secara sepontan ketika diberikan obat artinya relaxan atau broncolator ya artinya ketika diberikan broncolator dia akan berubah secara sepontan orangnya akan lebih nyaman ya lanjut asma bronchial adalah penyakit penafasan obsesis yang ditandai oleh spasme pada otot-otot polos broncheolus hal ini menyebabkan proopsi sali ala udara dan penurunan ventilasi alveolus ya ada asma bronchial artinya pada broncus broncheolus itu mengalami penyempitan saluran nafasnya yang mengalami penyempitan ya spasme itu artinya ada tegangan penegangan ya pada otot polos broncheolus kemudian hal akan terjadi sumbatan aliran udara ya yang harusnya lapang dia menyati menyempit ya dan ventilasi akan menurun ya kemudian asma adalah penyakit jalan nafas obsesis intermittent reversible dimana trachea dan bronchus bronchi ya berespon dalam secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu ya intermittent artinya bisa terus menerus reversible ya bisa kembali normal dan bisa kembali lagi kambuh ya terhadap stimulus tertentu ya stimuli tertentu asma obsesis jalan nafas yang bersifat reversible ya bisa kembali normal terjadi ketika bronchus mengalami inflamasi peradangan dan hiperresponsif ya ketika dia berlebihan merespon terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ya masuk ke dalam tubuh artinya tidak hanya kesaluran pernafasan saluran makan ya juga bisa itu akan mengalami peradangan peradangan itu kan inflamasi bisa bengkak ketika saluran pernafasannya bengkak maka dia akan menyempit penyakitnya patologisnya penyakit asma suatu suatu penyakit kronik menahun yang menyerang saluran penafasan bronchial pada paru dimana terdapat peradangan atau inflamasi pada dinding rongga bronchial sehingga mengibatkan penyempitan saluran nafas yang akhirnya seseorang mengalami sesak nafas nah ini kalau kita lihat ada bronchialus normal bronchus normal sama bronchus asma para bronchus normal itu otot-ototnya normal tipis tidak ada pembengkakan sedangkan pada otot-otot asma yang bronchus yang orang asma itu dia membesar bengkak ketika otot-otot nafas itu bengkak maka orang tersebut akan mengalami kesulitan bernapas kalau kita lihat selang selang kalau ditekan dia akan menyempit seperti itulah itu juga dengan orang asma ini adalah sistem respirasi sudah pernah dijelaskan tentang sistem respirasi mulai dari nasal paring laring tagea tragea bronchus bronchus kemudian perjabungan paru alveolus paru kanan ada tiga lobus baru kira ada dua lobus untuk prevalensi asma di indonesia pada riskes das tahun 2013 yang paling banyak untuk sebarannya di indonesia adalah yang berwarna merah ini sebarannya paling banyak orang terkena asma kemudian yang berwarna kuning itu sedang bermurna hijau artinya sedikit prevalensinya orang yang terkena asma selanjutnya yaitu determinan oke determinan ini adalah yang menyebabkan terjadinya asma kelompok-kelompok yang bisa terjadi asma contohnya adalah pertama riwayat alergi orang yang punya asma itu dia punya riwayat alergi perlu dipahami orang yang asma itu punya riwayat alergi jenis alerginya itu bermacam-macam ada yang alergi cuaca lingkungan ada yang alergi dengan yang pada saat ventilasi alergi debu asap atau bau-bau yang lain atau kandungan oksigen yang lain kandungan udara yang lain atau alergi terhadap makanan makanan mengandung protein tinggi jadi hati-hati kalau punya alergi makanan alergi selama dia tidak menyerang sistem pernafasan aman tapi kalau dia alerginya menyerang sistem pernafasan itu berbahaya gawat masuk dalam pasien gawat darurat kemudian faktor keturunan ayah ibu alergi ayah dan ibu mengalami alergi itu keturunannya pada anak 75% anak akan mengalami alergi juga ayah atau ibu saja ayah atau ibu saja alergi maka anak tersebut memiliki kesempatan 50% juga akan mengalami alergi terhadap sesuatu pembagian determinan host itu artinya pada orangnya orangnya artinya yang memiliki badannya kemudian pada determinan agen agennya yang bisa menyebabkan stimulusnya menyebabkan asma alergen inhalasi ya tadi ya alergen inhalasi ini ada terdiri inhalasi artinya yang dia hirup ya ada tungau debu rumah ya tepung atau bulu binatang terus bunga air liur bau kecoa atau jamur ya ini bisa menyebabkan alergi alergen ingestan bisa dari bahan-bahan makanan ingestan adalah yang disebut masuk ke dalam sistem pencernaan gitu ya jadi bahan makanan atau makanan apa-apa yang bisa menyebabkan alergi yang paling banyak sering adalah yang tinggi protein kemudian obat-obatan obat-obatan tertentu banyak obat-obatan sekarang yang bisa menyebabkan alergi hati-hati saya pernah menemui orang yang alergi dengan salah satu jenis obat warung obat nyeri obat sakit kepala obat demang itu bisa beresiko terhadap alergi makanya sekarang ketika merupakan obat pasti disertai dengan anti-alergi tetapi kalau beli di toko di warung itu kan tidak ada penyertanya untuk anti-alergi sangat berbahaya ada orang yang alergi tersebut bisa sesak nafas alergen kontaktan artinya alergen terhadap kulit ada salop ada lokan perhiasan dan lain-lain penyebab dari asma faktor ekstrinsik reaksi antigen antibody inhalasi alergen kemudian faktor intrinsik yang kalau ekstrinsik itu asma imunologi asma alergi terhadap imunitas pada seseorang faktor intrinsik asma non imunologi infeksi seperti influenza virus pneumonia mikopasma fisik itu cuaca dingin perubahan temperatur iritan kimia polusi udara kemudian emosional takut cemas dan tegang ada beberapa orang yang ketika dia mengalami masalah dia akan sesak itu juga alergi aktivitas mungkin juga dapat menjadi faktor pencetus belum lama ini ada tetangga yang dia punya asma riwayat asma dari keluarganya karena kecapean maka asmanya kambuh tanda dan kejalannya di stadium dini ada faktor hipersekresi yang lebih menonjol yaitu dengan batuk yang ada dahaknya bisa dengan maupun tanpa kilat ronki basah halus pada serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul karena ada sistem tubuh kita itu kan ada sesuatu yang masuk pasti ingin dikeluarkan wheezing ini kadang belum ada pada stadium dininya cuma orangnya sudah mulai merasa gangguan belum ada kelainan bentuk torak sinormal ada peningkatan eosinofil darah dan immunoglobulin A eosinofil peningkatan eosinofil itu adalah peningkatan darah putih kemudian immunoglobulin A protein anti-body humoral yang memberikan respon meningkat tinggi pada kasus IGA kemudian BGA belum patologis blood gas analisis itu faktor hypersegresi ini adalah faktor sepasm perencolus dan edema yang lebih dominan kemudian timbul sesak nafas dengan atau tanpa sputum sesak wheezing keluar juga rongi basah bila terdapat hypersegresi penurunan tekanan parsial osigen pada stadium lanjut orang akan batuk rongi ada suara rongi ketika diosultasi kemudian sesak nafas berat dan dada seolah-olah tertekan seperti ada yang menimpa akan tidak bisa nafas dahak lengket dan sulit untuk keluarkan suara nafas melemah bahkan tak terdengar silent jazz ya sangking ininya sempitnya jalan nafas torak seperti barel jazz barel jazz itu cenderung cekung ke dalam tampak tarikan otot sternocleidomatis deus orangnya akan cyanosis terlihat biru karena kekurangan oksigen blood gas analisis PA patrokan otomi oksigen kurang dari 80% ya karena memang sudah mengalami penurunan ronsen paru terdapat peningkatan gambaran bronchovaskuler kanan dan kiri artinya peningkatan bronchovaskuler artinya akan nampak terlihat pembuluh darah yang banyak pun hipocabnu dan alkalosis bahkan asidosis paratorit ya airway inflammation and smooth muscle reactivity pada pembronchus saluran nafas yang normal itu masih luas ketika dia akan mengalami inflamasi dia mulai sesak dia akan mulai sesak apabila sudah spasme mengalami spasme itu penegangan itu seperti di cepik ya saluran nafasnya susah untuk nafas kalau masih inflamasi dia masih ada sedikit nafas tapi kalau ada bruntus spasme ini sudah mengalami seperti orangnya di ikat ini patologi dari asma ada normal ini normal airway yang ini normal airway jalan nafas yang normal sedangkan ini jalan nafas yang tidak normal dia mengalami menggakkan smooth muscle kontraksi terjadi kontraksi pada otot otot-otot halus ada odem jalan nafas kemudian recruitment eosinofil ini pembuluh darah pembi keluar releasing of toxic protein pelepasan racun dari protein berhasil dari epitelial damage kemudian hyper secresion of mugus peningkatan secresi secrete yang terlalu banyak semakin sesak yang terjadi pada orang asma klasifikasinya ada asma allergen asma extrinsic sudah kita pelajari ekstrinsic tadi kemudian asma non allergen intrinsic extrinsic itu artinya imunologi masalah dengan dirinya dengan allergen non allergen adalah non imunologi ini klasifikasinya allergen penyebab umumnya diketahui pada klasifikasi asma extrinsic ini alergen penyebab alerginya penyebab umumnya diketahui tes kulitnya positif makanya ketika kita memberikan obat baru kepada pasien sebelum diinjeksi ke pasien itu harus dilakukan skin test tes kulit ada tidak reaksi kasih lingkaran dengan besaran 3-5 cm diameternya kalau lebih dari itu bengkaknya maka dia mengalami alergi terhadap obat tersebut jangan diberikan karena berbahaya kemudian imunoglobulin meningkat pada 60% penderita onset onset biasanya pada anak-anak dan dewasa muda artinya banyak terjadi pada anak-anak dan dewasa muda asma intermittent terus menurut derajat asma bervariasi kemudian ada lewain alergi keluarga yang positif positif alergi asma intrinsic alergen tidak diketahui tes kulit negatif AGE normal onset terjadi pada orang tua asma terus menerus almerak menyeberat jarang ada lewain alergi pada keluarganya terjadi pada orang dewasa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pemeriksaan seputum pemeriksaan darah pemeriksaan radiologi faal paru untuk mengukur banyaknya udara di dalam paru scanning paru komplikasi yang bisa terjadi pada pasien dengan asma ada penemotorak udara yang terjebak di paru penemodiastinum peradangan di mana terdapat konsolidasi yang disebutkan pengisian rongga kemudian terjadi atlektesis paru tidak berfungsi karena ada halangan pada bronchus pasien bisa gagal nafas meninggal bronchitis infeksi pada bronchus kemudian ada bisa terjadi fraktur iga yang terlalu sangat komplikasi berat fisioterapinya bertujuan untuk menghilangkan bronchus spasme dengan bronchus dilator membantu relaksasi menikmati ruang aturan penafasan agar orangnya relax ya orang yang susah nafas anda coba tahan nafas dalam waktu satu menit sudah panik membantu menghilangkan mengatur gerakan penafasan agar iramanya teratur reguler tidak membuat orangnya panik pengobatan asma dapatkan dengan menghindari rangsangan menghindari alergennya stimulusnya mengurangi meniadakan akibat rangsangan pengobatan serangan sesak apabila sesak apa yang harus dilakukan yang nama pastinya harus tahu penjakan serangan sesak dengan obat menghindari rangsangan hal ini dapat menghitung sesuatu rangsangan antara lain peradangan yang infeksi jalan nafas rangsangan bahan yang berakibat alergik rangsangan bahan non-alergik stres kelelahan fisik psikis dan fisik masukan pengobatannya pengumpulan data yang harus dilakukan pengkajian pada pasien adalah identitas klien keluhan utama biasanya klien dengan asma perengkel mengelus sesak nafas karena ini terjadi mendadak yang keadaan darurat dengan kesehatan apakah dia pernah alergi terhadap sesuatu tanyakan pernah enggak sesak nafas sebelumnya riwayat kesehatan dahulu ada enggak penyakit-penyakit yang lain kemudian riwayat kesehatan sekarang ditanyakan apa penyebutnya kapan itu terjadi sesak sering atau kadang-kadang patut produktif atau sebutum dan waris berapa riwayat kesehatan keluarga ini faktor keturunan perlu diingat bahwa kalau orang tuanya dua-duanya punya alergi 75% dia akan alergi kalau salah satu dari orang tuanya punya alergi 50% kesempatan untuk bisa alergi riwayat penyakit dahulu ada ispaka rw asma alogen dikirjai riwayat pengobatan selanjutnya pemeriksaan fisik nafas keadaan umum yang perlu dikaji adalah kesadaran tingkat kesadaran TTV sesak nafas batuk suara naran wising rangi sekali lagi perlu saya sampaikan pada pasien asma adalah perlu pertolongan yang cepat tepat artinya pengkajian-pengkajian yang dilakukan yang penting saja yang tidak penting yang tidak terpenting nanti setelah si pasien merasa tenang ya kalau saya ulangi lagi kalau ada orang dengan asma yang harus dilakukan pengkajian yang penting yang dibutuhkan tetapi yang mungkin pengkajian secara umum yang tidak penting maka nanti setelah pasiennya merasa tenang oke selamatkan dulu sesaknya dadah inspeksi pada klien asma terlihat pergerakan otak bantu nafas penafas yang juga menghitung sifat iramanya irama penafasan palpasi memiliki pergerakan dada kanan kiri simetris atau tidak ada atau tidak nyeritekan perkusi klien asma suara ketok sonol antara dada kanan dan kiri askultasi ekspirasi lebih dari 4 detik atau lebih dari 3 kali inspirasi terdapat suara tambahan berfabung kemudian diagnosa ketawatan yang muncul tidak efeksi berjalan nafas karena ada berun ke spasme ketirakan pengguna nafas penggunaan hipoksemia gagal nafas meningkatkan kerja nafas biasanya ditandai dengan kembang kembisnya nafas kerusakan penggunaan gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen perusahaan penggunaan agroli perubahan nutrisi kurang dibutuhan tubuh berhubungan masukan oral gangguan ADL kurang fisik karena orang yang asma tidak boleh terlalu berat fisik kecemasan berhubungan dengan sesak nafas bisa terjadi cemas kurang pengetahuan ini ya askultasi minafas catat minafas yang mengik reklos orang diingat askultasi juga dengan cepat karena kita butuh pertolongan 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 pertama pada orang dengan asma gaji pantau fregensi penafasan catat ada yang terhadap di sini gelisah asentras destres penafasan penafasan ketika orang itu sudah tidak sesak saya yakin tidak gelisah tidak cemas gaji pasien untuk posisi nyaman misalnya meninggikan kepala membuat tidur duduk ada dendaran tempat pertahankan polusi lingkungan minimum dorong bantu latihan nafas abdomen atau biar observasi batuk tingkatkan masukan cairan sampai 3000 mili per hari toleransi jantung ingat jantung perhatikan jantung apabila ada masalah dengan jantung pun tidak boleh terlalu banyak akhirnya berikan obat sesuai indikasi awasi buat grafik seri GDA nanti asimetri intervensi dalam misalnya tiga kaji frekuensi pedalangan penafasan tinggikan kepala tempat tidur dorong melakukan untuk latihan melakukan seputul auskultasi nyafas catat penurunan udara bunyi tambahan ada tidak awasi tingkat kesadaran status mental selidiki adanya perubahan evaluasi tingkat toleransi aktivitasnya jangan terlalu perlebihan aktivitasnya awasi terifikal dan irama jantung ada perubahan tidak setiap kali aktivitas perubahan mobilisasi catat ada perubahan irama jantungnya atau tidak awasi gambaran seri GDA dan nadi oximetri berikan oksigen yang sesuai indikasi hasil GDA dan toleransi pasien oke terima kasih itu saja yang dapat bisa sampaikan nanti kita diskusi di pertemuan kuliah yang di zoom itu saja yang dapat sampaikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh